Bismillahirrahmanirrahim Berkenaan dengan pokok perkara yang pertama Yaitu mengenal Allah T.W.T Ini merupakan hal yang sangat penting Karena kita ini beribadah kepada Allah Maka hal yang sangat aneh Kalau sampai kita tidak mengetahui siapa Allah T.W.T Dan ternyata banyak sekali ya Di kalangan manusia kalau ditanya Kamu muslim, biasa muslim Yang disembah siapa? Allah Allah itu siapa? Mereka tidak bisa menjawab gitu Maka kita berharap dengan pelajaran ke-7 ini Kita akan mengenal Allah T.W.T Ya T Jadi kalau ada orang yang bertanya kepadamu Ya Siapa Robmu? Ya Siapa Robmu? Maka jawablah Robku adalah Allah Ya Rob itu artinya Pencipta Pemelihara alam semesta Serta Sesembahan yang Benar Maka jawablah Siapa Robmu? Berarti siapa yang menciptakan dirimu Siapa yang memelihara dirimu Siapa yang kamu sembah Maka jawablah Robku adalah Allahu Ta'ala Ya Sebagaimana hal ini disebutkan Di surat Al-Fatihah pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Hanya milik Allah Robnya alam semesta Allah adalah yang Menciptakan Memelihara Dan diibadai oleh seluruh alam semesta Nah Maka Rob itu Allah adalah Yang menciptakan diriku Dan menciptakan seluruh alam semesta Allah Allah adalah penciptakan segala sesuatu Juga Allah itu yang Memelihara seluruh alam semesta Dengan berbagai Kenikmatannya Ya Jadi Allah adalah Yang telah menciptakan diriku Dan seluruh alam semesta Yang telah memelihara diriku Dan seluruh alam semesta Dengan berbagai kenikmatan Dikasih makan Dikasih minum Dikasih Rezeki yang lainnya Kemudian Allah itu Adalah Sesembahanku Ya Tidak ada sesembahan yang benar Selain dia Jadi Kita Itu tidak Punya sesembahan yang benar Kecuali Allah Maka kalau ada orang Yang menyembah selain Allah Maka itu adalah Keliru Karena Allah adalah Satu-satunya Sesembahan Kemudiannya Seluruh Ya Selain Allah Itu adalah makhluk Jadi Semua Yang ada Selain Allah Itu adalah makhluk Nah Kita Saya dan kalian Adalah Salah satu dari Makhluk Ciptaan Allah Sehingga Tidak boleh Sesama makhluk Menyembah itu Tidak boleh Yang berhak Untuk diibadai Dan disembah Hanyalah yang Menciptakan Nah Ya Kemudian Allah Ta'ala Di dalam Memelihara Seluruh Alam semesta Itu dengan Memberikan Berbagai Kenekmatan Kepadanya Ya Maka Nekmatan ada dua Ada Nekmat lahiriya Ya Yang Nampak Yang bisa kita lihat Seperti apa Makanan Minuman Pakaian Tempat tinggal Dan yang lainnya Ada juga Nekmat Batiniyah Yaitu Nekmat yang Tidak kelihatan Seperti Keimanan Hidayah Kecintaan Kepada Allah Ta'ala Ya Sikap Bangga Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Itu berbagai Nekmat yang Diberikan Oleh Allah Kepada kita Sehingga kita Bisa Hidup Bahagia Di dunia ini Kemudian Kita masuk Di Pelajaran Kedelapan Bukti Keberadaan Allah Ta'ala Jadi setelah kita Meyakini Bahwa Allah Adalah Pencipta Kita Allah Adalah Yang Memelihara Seluruh Alam Semesta Allah Adalah Sesembahan Kita Muncul Pertanyaan Dimana Allah Allah Ada di atas Langit Allah Ada di atas Arsh Ar-Rahmanu Allah Allah Di atas Arsh Tinggi Di atas Arsh Juga Ketika ada Seorang Budha Perempuan Ditanya oleh Rasul Aynallah Dimana Allah Dia jawab Allah Fissama Allah Di atas Langit Jika Ditanya Allah Dimana Allah Di atas Langit Atau Allah Di atas Arsh Jangan Jawab Allah Dimana Mana Atau Allah Dalam Hati Saya Itu Ada Jawaban Yang Geliru Nah Bukti Bagaimana Kita Mengenal Allah Maka Disini Ada Dua Kita Mengenal Allah Melalui Pertama Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Al-Quran Dan Hadith Banyak Sekali Allah Memperkenalkan Dirinya Di dalam Al-Quran Dan Hadith Allah Banyak Menyebutkan Tentang Nama Dan Sifatnya Misalnya Di Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Bahkan Hampir Di setiap Ayat Ditutup Dengan Penyebutan Nama Dan Sifat Kemudian Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Memperhatikan Keadaan Dan Keberadaan Para Makhluk Jadi Dengan Kita Melihat Makhluk Dengan Kita Memperhatikan Keadaan Makhluk Kita Jadi Tahu Siapa Allah Wta'ala Misalnya Kita Perhatikan Siang Malam Matahari Bulan Hujan Kedua Terkabulnya Doa Nah Sebagaimana Allah katakan Di Fusilat 37 Wamin Ayati Al-Lailu Wa-Nahru Samsu Wa-Qamar Di antara Ayat-ayat Yang menunjukkan Siapa Allah Wta'ala Siang Malam Matahari Dan Bulan Maka Jangan Kamu Sujud Kepada Matahari Atau Kepada Bulan Sujud Hanya Kepada Allah Tabaraka Wta'ala Kemudian Disulat Al-Khasiyah Allah Wta'ala Juga Perintahkan Apakah Mereka Tidak Melihat Tidak Memperhatikan Bagaimana Untai Itu Diciptakan Tidak Melihat Kepada Langit Bagaimana Langit Itu Ditinggikan Kepada Gunung Bagaimana Dia Dikokohkan Dan Kepada Bumi Bagaimana Dia Dihamparkan Nah Maka Setelah Mengenal Allah Kita Harus Beribadah Kepada Allah Ta'ala Ikhlas Beribadah Hanya Kepada Allah Ta'ala Ya Ya Nasuh Budur Rabbakum Wahai Manusia Sembahlah Rabb kalian Sembahlah Allah Yang telah Menciptakan Manusia Menciptakan Kalian Dan Orang Orang Sebelum Kalian Dan Dilanjikan Lihat 22 Yang Menciptakan Langit Bumi Hujan Buah Buah Dan Sebagainya Nah Sekarang Ibadah Itu Apa Ibadah Itu Mengerjakan Semua Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangannya Ibadah Itu Mengerjakan Semua Perintah Dan Meninggalkan Semua Larangan Jadi Ibadah Itu Adalah Semua Perkara Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Apakah Ucapan Perbuatan Yang Nampak Ataupun Yang Tidak Nampak Itu Ibadah Jadi Semua Yang Dicintai Dan Diridai Oleh Allah Nampak Ataupun Tidak Nampak Ucapan Ataupun Perbuatan Maka Ibadah Itu Sangat Banyak Misalnya Perbuatan Yang Nampak Sholat Puasa Zakat Ibadah Yang Tidak Nampak Khauf Rojak Tawakal Ibadah Yang Sebut Berupa Perkataan Zikir Membaca Al-Quran Berdoa Berbakti Kepada Orang Tua Jadi Banyak Sekali Bentuk Bentuk Ibadah Jadi Tidak Terbatas Pada Rukun Islam Yang Lima Saja Tapi Semua Yang Dicintai Semua Yang Diridai Allah Apakah Itu Ucapan Perbuatan Nampak Itu Ibadah Kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Benda kita Tufik Sehingga Kita Bisa Mengenal Allah Semakin Kita Mengenal Allah Semakin Baik Ibadah Kita Maka Kita Harus Terus Belajar Untuk Mengenal Allahu Ta'ala Dengan Cara Membaca Al-Quran Dan Hadith Rasul Dan Memperhatikan Makhluk Makhluk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh